selamat datang kembali di file delay yang ketika saya pilih dan ini baru yang keempat sumpah saya sampai putus asa jadi buatlah karena ini jujur ini episode ini paling keren menurut saya jadi saya ulangin pun gak masalah demi epicnya itu seperti apa gitu kenapa itu epic nah kita kan tau lah langsung aja ke gamenya jadi kenapa ini kok mereka basah-basahan ya karena disana itu sedang hujan di altis ya gitu ya langsung aja ke kita gamenya ya teman-teman semuanya jadi disini kita sudah di altis ya di part lalu itu apa kita lihat ini Nocte dan apa-apa apa halo Ignis oi kamu dimana oh ini apaan oh itu poster ya jadi kita disini di altisnya alias kota air ya tujuan kita kesini adalah menengok Luna Freya yang katanya sedang dalam penjagaan ketat oleh Altisnya nah tapi tidak dengan Empire Empire atau Imperial jadi Imperial nggak ikut-ikut Imperial itu 100% pasrah kepada Altisnya untuk mengawasi Luna Freya mengawasi dalam hal itu mengawasi secara kekeluargaan cuma diawasi gitu nggak ditodong pistol nggak ya disini kita akan sedang ke disini kita akan sedang ke kita akan ke bentar saya lupa siapa namanya Kamelia Klaustra lah Kamelia Klaustra itu adalah ibaratkan apa ya kayak gubernurnya Altisnya ya gubernur Altisnya itu kita akan datang ke kantornya untuk negosiasi negosiasi apa nah denger-dengar Luna Freya mau mau dekat upacara pemanggilan Dewa Laut Leviathan nah untuk apa Dewa Laut Leviathan itu nah sudah pasti lah untuk Sang Raja Noctis untuk apa namanya membuat Noctis menjadi lebih kuat seperti Titan kemarin Ramuh terus untungnya Garuda itu kita cari sendiri nah yang ini tuh kita dibantu oleh Luna Freya untuk memanggil Leviathan Hydrian Leviathan Dewa Laut nah kita negosiasi bagaimana keadaan Luna Freya selama di jaga dan apa yang akan terjadi bila Dewa Laut bangkit bagaimana dengan penduduk nah disini kita akan negosiasinya dengan si Kamelia Klaustra ya langsung aja teman-teman eh saya mau masuk ya langsung yuk ya teman-teman ya teman-teman terima kasih terima kasih datang tidak berat pertama terima kasih kelima terima kasih terima kasih baik terima kasih terima kasih Itu kurang yang saya bisa lakukan untuk Raja. Wescom tidak menjelaskan saya permintaan. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskan sendiri. Meskipun keadaan itu sudah berubah. Raja dan Oracle akhirnya sudah berada di Altissian. Anda bilang bahwa Anda memiliki Luna di perhatian Anda. Ya, apa ya? Itu tidak menyebabkan risiko kepada negara Anda? Apakah raja menyebabkan hubungan kita dengan negara? Tapi itu benar. Oracle adalah risiko. Yang yang kita siapkan untuk menjelaskan. Apakah kita melakukan itu bergantung pada Anda. Sekarang, biar saya tanya beberapa pertanyaan yang saya sendiri. Kenapa Oracle mencari menjelaskan Hydrian? Kenapa di Oracle? Oracle itu si Luna Freya. Kenapa Luna Freya mau memanggil Hydrian Dewa Laut? Tidak. 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 And that is not all. Once the right has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more. But as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? All right. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part. And keep the Oracle safe. A final warning. Though I doubt it will come to it. My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning. For both King and Oracle. All right. You do what you must for your people. You're just like your father. Thanks. You've made the right decision. Madam, it's time. Assign three of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial fleet will be four warships strong. Steal yourselves for a full scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. Hmm. AssIGN 푼. I'm proud to learn that Prince of Nautys see you personally, but this has happened in earnest, berbahaya bagi penduduk-penduduk lokal jadi kita harus mengevakuasinya benar sekali gitu tapi mohon maaf sekali lagi altisnya tidak punya pasukan, altisnya cuma apa ya cuma nggak punya pasukan mereka itu jadi kamu noctis kamu urus saja Imperial dengan teman-temanmu itu kami orang altisnya yang urus para penduduk gitu jadi kamu kita menggunakan kemampuan masing-masing kamu urus Leviathan dan Imperial sebisa mungkin kami akan mengevakuasi penduduk nah ini agak sedikit membingungkan kenapa ini ada sesuatu nih kok kayaknya Kamele Klaustra ini bakalan yakin kalau noctis sama Luna Freya ini mungkin dalam bahaya nah bisa sampai itu udah pastilah ada Luna Freya ada Altisnya Imperial pasti ikut-ikut nah di situlah Imperial itu harus singkirkan dari para penduduk gimana caranya gitu ini ini orang Altisnya ini kayak pasah kemampuan noctis gitu loh nggak apa-apa no problem noctisnya gitu nah disini mereka setuju untuk melakukan tugasnya masing-masing yang Altisnya ini Kamele Klaustra ini evakuasi penduduk noctisnya melawan Leviathan sebagai tanda kalau dia itu raja dan menghabiskan para Imperial alias yang habiskan itu para teman-temannya itu noctis Epromto Guadu Ignis gitu nah disini kita sudah deal I can't promise something I can't help of course you certainly opened up to the no what can I say I have a soft spot for the young and tragic they've lost Regis they've lost the crystal was it so long ago the last Oracle was taken from them we've seen the Empire go mad these 10 odd years nih emmerikin dia agak tenggil ini ini dia kayak udah lepas aja itu Luna Freya gitu gak tau lah mati atau hidup urusannya menoctis ini agak tenggil ini Altisnya Kamila Klaustra saya ingat namamu ah kotanya indah loh sumpah during the right we must see to it the Empire does not harass Leviathan gonna be tough to pull off before the king receives her power and with three of us on evacuation detail indeed the best we can realistically do is to help the Hydrian help herself what kind of help you talking about just like Titan the Empire will seek to immobilize Leviathan ah with the harpoon things if we can just launch them from the goddess she will have a fighting chance sounds good in theory but don't push it it's pointless unless you can get that blessing stay flexible stay alert right baiklah, baiklah Jika teruk teruk teruk, Anda bisa mengagumkan menemukan Trident ke laut. Kemudian, saya akan mendengarkan. Dan setiap penyakit yang telah memperhatikan. Lebih baik dari Oracle sendiri. Paham? Saya akan menghormatnya di altar. Ingat, Anda akan berada di bawah Tengah Imperial. Betul. Pertanyaannya sebagai sebuah penyakit yang perlu. Untuk memperhatikan kovenan. Saya akan memperhatikan Anda. Ketika ini sudah selesai, Anda bisa pergi dengan baik. Tetapi Anda melakukan itu tanpa kita proteksi. Tentu saja. Anda lebih baik pergi. Sebuah publica menunggu Anda. . . . . . . . langsung kalau ia jaga imperialan todong pistol langsung kalau ia jaga imperial langsung todong pistol enggak manusiawi ini Luna Frey itu kayak wanita suci gitu ya oracle itu ibaratkan apa ya ibaratkan orang suci gitu loh orang yang bisa bicara dengan dewa kalau bahasa kita itu nabi ya apa gimana enggak paham aku yang takut salah saya iya kayak orang suci gitu kalau dalam islam enggak tahu lah apa itu oh ngapain ini ini kita harus manginap hey pinggir 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 anjing rame mek rame mek kita dimana ini disini oh jauh sekali ya padahal mulai mek apa nih kotbah ah Apa? Luna... But I beg you... Do not surrender to despair... Have faith... For our gods watch over us... By their blessings... By the stars that light the heavens above... Our world... Will be delivered from the perils of the dark... I stand before you here... In Altissia... To call upon Leviathan... Goddess of the seas... Spirit of the deep... By the sacred rite... I will commune with the Hydrian... But first... I offer you my solemn vow... On my honor as Oracle... I will not rest until the darkness is banished from our world... And the light is restored... Bless you all... Bless you all... Thank you... 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 Ya... Jadi begitulah... Tepat setelah... Kotbah itu... Nah... Ini ditelepon ini... Noctis... Apa nih? Mampus... Langsung bergerak mereka... Waduh... Tain... Langsung... Evakuasi... Evakuasi... Cepet... Disini Luna Frey itu membicarakan... Kegelapan... Kegelapan yang akan... Menghancurkan dunia kita... Menyengsarakan... Teror... Berlebih... Menyesatkan... Kegelapan apa? Seakan-akan dia ini berbicara... Tentang kegelapan yang mungkin akan terjadi... Kegelapan... Mungkin akan terjadi... Dalam waktu dekat... Makanya dia... Memanggil... Leviathan... Sang Dewa Laut... Bagi penolong waktu... Kegelapan itu muncul lah... Kegelapan apa maksudnya? Kegelapan apa? Nah... Kok ada... Tempat-tempat kegelapan? Apa hubungannya sama Imperial? Gak ada kan? Hubungannya apa? Kok ada kegelapan-kegelapan segala? Kegelapan dunia? Nah... Inilah... Plot twist-nya ini... Apa itu? Ya... Langsung kita lihatlah... Ada suara... Operat gak nih... Ini... Ini... Ada kesan gadis... Wabung... Wabung... Bagaimana? Bagaimana? ke dalam kovenan ini, supaya raja bisa menghormati batu Terima kasih. 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 goflok ini oh langsung kamu itu eh eh oh langsung kamu nyerang saya enak aja saya marah ini jasar vianying eh eh mana aku eh dimakan naik eh oh makasih kamu lebih anjing oh 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 makasih tolong eh 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 saya mau mati nih hanying mana bijakannya hanying eh eh saya di bawah ini mana weh nyeri hanying baik pada garuda nih sekali bacok mati kamu oh mati kan sekali bacok pada garuda nih yang mati knock smack ya batuk tua emang orang ini sekarang tentang om ardin om ardin om ardin om ardin pada pikiran kedua kamu biarkan dia mempunyai oh jangk oh ditunjep meg ditunjep kamu juga mengingatkan tentang kristal oh prins awak ternyata ini orang tenggel ini ternyata orang ini gondrong bangke ini orang ditunjep meg ke kristal kristal when the prophecy is fulfilled all enthralled to darkness shall know peace kegelapan kegelapan maksudnya kegelapan apa ini wah jangke ini ya ardin ditunjep dipatai ini meg lunifer dipatai ini orang jawa dipatai ini wah gak bener you first you first maksudnya apa you first dipatai ini mati ini wah semua jula juga ini ternyata ini pake mati ini si noctis lemah ini orang apa ini oh panggil kekuatan jadi para leluhurnya wah keren pena keren pray aku Terima kasih. 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 so long ago you'll find me await you still looming from hill to vale will you be there? would that i could join you but this moment will have to be enough it's not right all i all i want to do was to save you when the world falls down around you and hope is lost when you find yourself alone amid the lightless place look to the distance know that i am there and that i watch over you always farewell dear noctis oh cincinnya amanah terakhirnya oleh king regis bapaknya noctis kasihkanlah ke noctis ini and if you want to run into the world Terima kasih telah menonton!